Acara peringatan Hari Santri yang diselenggarakan oleh Rabid Hahmahat Islamiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama RMI PBNU, diikuti lebih dari 500 media mendapatkan sertifikat museum rekor dunia Indonesia atau MURI. Sertifikat rekor MURI kategori, peringatan Hari Besar Keagamaan dengan siaran langsung media terbanyak, itu diserahkan kepada Ketua RMI PBNU Kiai Haji Abdul Goufar Rozin dan disaksikan langsung oleh Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Akil Sirot. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah untuk RMI PBNU dan juga Museum Rekor Indonesia dan kami ucapkan selamat kepada RMI PBNU yang telah memperoleh rekor dari Museum Rekor Indonesia sebagai pelaksana peringatan Hari Besar Keagamaan dengan siaran langsung media terbanyak pada malam hari ini. Baik, ditunjukkan untuk foto sudah? Baik, baik. Pada peringatan Hari Santri kali ini, saya bangga sekali. Saya yakin arwah Gus Dur jika melihat ini juga akan bangga karena disini adalah keluarga besar NU, kata Ketua Umum Muri, Jaya Suprana dalam sambutannya di acara Malam Puncak Amanat Hari Santri 2021, Jumat 22 Oktober malam. Tidak hanya itu, pada peringatan Hari Santri 2021 makin semarak karena NU tidak hanya telah menciptakan rekor baru dan rekor Indonesia, tetapi rekor dunia, ungkapnya. Hal ini memang, karena selain di Indonesia, di dunia pun belum pernah ada kegiatan Hari Besar Keagamaan dengan siaran langsung lebih dari 500 media, katanya. NU ini kan lembaga terbesar di dunia, kata Jaya Suprana. Nah, dan beriswa ini hari Santri kali ini pada tahun 2021 makin semarak karena NU telah menciptakan sebuah rekod baru dan rekod ini bukan rekod Indonesia tetapi rekod dunia. Nah, hal ini memang karena di dunia belum pernah ada kegiatan Hari Besar Keagamaan dengan siaran langsung disiarkan lebih dari 500 media yang di Indonesia maupun di dunia. Maka, anusikan kami mengucapkan selamat atas penciptaan rekod dunia ini. Terima kasih. Selamat, selamat. Berkomitmen untuk selalu mempersiapkan atau ikut mempersiapkan pesantren, mempersiapkan NU untuk menjadi agen perubahan ke depan. Malam hari ini pula acara puncak ini diiringi dengan doa dan diiringi dengan saya kira 2.000 khatmil Qur'an. Judulnya adalah 1.000 khatmil Qur'an tetapi sesungguhnya realitasnya adalah sudah dilakukan 2.000 khatmil Qur'an dari pagi hingga malam hari ini yang dilakukan oleh pesantren-pesantren dan tentu saja dengan jam'iyatul Qur'an wa'l-hufat pengurus besar Naktutul Pula. Kami berterima kasih kepada segenap pihak-pihak yang terlibat. Tidak lupa kami berterima kasih kepada Ibu Menteri yang pada malam hari ini juga akan meluncurkan program Beasiswa untuk Santri. Keluar biasa sekali bahwa setiap orang, setiap tokoh di negeri ini itu memberikan perhatian yang luar biasa bagi Santri dan Ibu Ida pada malam hari ini bersama-sama kita akan melaunching program Beasiswa yang tentu ini akan lebih, apa namanya, menjadi percepatan bagi para Santri untuk maju lebih ke depan. Walaupun ini dinamakan Puncak Hari Santri tetapi belum berakhir. Beberapa minggu yang akan datang kita akan meluncurkan, apa namanya, pesantren asuk. Gerakan pesantren asuk. Perlu kami laporkan, IAI, bahwa ada banyak Santri yang ditinggal wafat para walinya. Ada banyak di luar Santri juga ditinggal wafat para walinya. Kami berinisiatif untuk membuat gerakan pesantren asuk ini untuk menghimpun pesantren-pesantren atau menghimpun agniat, menghimpun siapapun yang mempunyai kebutuhan belian untuk mensupport para yatama, di pesantren. Atau untuk mengajak para yatama yang belum di pesantren tetapi ditinggal oleh para orang tuanya selama pandemi ini untuk belajar di pesantren. Semoga gerakan pesantren asuk ini bisa menjadi daya dorong sekali lagi bagi berkembangnya para Santri dan pandemi ini tidak begitu berpengaruh lagi bagi para Santri-Santri yang ditinggalkan orang tuanya. Pandemi belum berakhir tetapi saya kira dengan penuh optimisme.